Hai halo Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Butik hari ini saya mau mereview sebuah tas keluaran dari Bimbaya Lola ini ya dia ini keluaran butik ya makanya dia dapat dust bag bawaan dari Bimbaya Lola ini dia tada ini Bimbaya Lola large nylon shopper bag ini dia ini tampak depan ini tampak samping kanan ini tampak samping kiri ini atas ini belakang ini bawah dia ini tetebek gitu ya nih jadi atau istilahnya itu shopper jadi nggak kelihatan dari tampilannya di ini yang untuk di shoulder bacon aja gitu ya nih bagus loh ini kalian yang menyukai banyak barang bawaan ini oke punya atau kalian yang untuk traveling untuk kuliah atau kerja yang banyak bawaan nih oke banget tasnya nih bahannya adalah semuanya nilon ini ini nilon ini nilon nanti kanan samping kiri nilon belakang juga nilon ini juga nilon nih kecuali bagian ini 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 bahannya kayak besi gitu ya nih tulisannya Bimbaya Lola gitu terus ini pada bagian teselnya ini di sini ya nih ini kayak apa ini ya bahannya ya ini kayak kain gitu ya ya ini nih terus nih ya nih jadi bahan utamanya itu itu adalah milan warnanya bone color atau kayak warna putih tulang tapi ini kalau aku lihat sih lebih ke krim gitu ya nih nih warnanya kalem banget nih soft banget ini ya bagus nih ya sampai kejahitannya pun dia ada warnanya sama yaitu warna bone color nih kecuali pada bagian tesel jadi disini adalah ada point interest nya gitu ya disini yang ada perpaduan antara warna oran kuning dan hitam nih ya untuk bagian tesel nya bagus ya hardware nya adalah silver ini pada bagian zipper aja yang ada hardware nya nih sedangkan bagian belakang dan lain sebagainya nih nggak ada hardware nya jadi hardware nya cuma ada di bagian zipper size nya untuk tas ini dia base nya adalah ini ya ini pada bagian bawah dia ini base nya kurang lebih lebih di 36 sedangkan tingginya dia ini kurang lebih tingginya adalah 28 lebarnya nih ya lebarnya eh aku ambil dari sini ke sini ini lebarnya kurang lebih di dua belas tengah bagian depan ini nggak ada kantong bagian belakang juga nggak ada kantong nih dia langsung di bagian bagian tengah bukaan utamanya menggunakan zipper ini ya zipernya ini nggak sampai ujung jadi dia itu segini ya nih zipernya itu segini aja bagian ujungnya ini tetap terbuka nih ya nggak full nutupnya zipernya menggunakan bahan hardware server nah ini bagian dalamnya rumi banget oke kan ya kelihatan rumi banget dia pada bagian sini di sini ada satu kantong kantongnya ini menggunakan kayak kima kayak gitu ya ini di sini di sini ini buatannya luas banyak kalian di sini nanti kita lihat yang apa sih yang masuk ke dalam sini terus pada bagian sebelah sini dia nggak ada kantong ini ya dia polosan yang sisi sebelah sini ya jadi kantongnya di sisi sebelah sini aja disini ada tulisan bimbayolola ini bahannya dari liter ini tulisannya embossed berasa perbedaan permukaannya ini dengan warna hitam yang ini adalah putih ini ya ini ya bagian dalamnya terus sisi sebelah sini disini ada tag made innya untuk tas ini made innya kita lihat ya sebentar kemudian kita lihat ya ini 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 ya kemudian kita lihat ya kemudian kita lihat ya kemudian kita lihat ya kayak yang ini ya di sini ada tulisan made in made in China di sini ini nggak bisa di keatasin dia langsung terjahit di bagian ini nih ya jadi di sini nggak ada lapisannya ini sekarang apa aja sih yang masuk ke dalam tas ini di sini saya punya ini ya di sini saya punya ini iPad ini masuk ya di sini ini masih bisa ditutup ini nah sedangkan bagian di sini bagian yang terbesarnya ini ya kita coba masukin ini ya di sini saya punya map yang size ini yang kurang lebih 35 x 24 nah di sini masuk ya nih mapnya masuk clip coilnya ini ya ini ukuran 35 x 24 untuk yang eh besar ini ini ya clip filenya size 35 x 24 nih jadi kalau kalian eh laptop 14 in ini masuk yakin masuk ya di sini baju satu setel dua dua pasang baju di sini masih masuk juga makanya ini cocok untuk traveling untuk kuliah untuk ke kantor yang mesti banyak bawaan ini masuk keren loh ini loh nih ya oke kemudian ini ya talinya dia ini talinya ada dua nih yang pertama ini buat ditenteng kayak gini nih nih ya nih ini top handle bisa dijadikan untuk top handle sedangkan yang tali yang kedua yaitu yang ini ini bisa untuk hand shoulder tapi ini gak bisa buat cross body ya karena dia si si apa ya jenis yang shopper bag kayak gitu nih lihat ya oke kelengkapannya yang pertama dia ini adanya adalah press tag ini press tag ya di sini kelihatan dia ini retail ini ya di sini ada tulisan bimbaya lolatnya di sini terus ada teselnya teselnya itu di sini kelihatan ya ada tulisan bimbaya lolat yang ini kayak ada kaitan kayak gitu ya ini ini besi juga ya berarti ini ada hardwarenya yang black nih untuk yang bagian tesel ini hardware yang black nah di sini tadi ya di sini ada permainan warna dari teselnya kuning oran ini warna abu dan di sini ada warna biru gitu ya nah di sini kayak gini ini dan dia dapat dust bag asli bawaan dari counternya ini ada tulisan bimbaya lolatnya dan berwarna hitam ini ya kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai bimbaya lolat large nylon shopper bag ini silahkan hubungi kami melalui whatsapp ataupun melalui messenger yang ada di facebook ataupun di instagram jangan lupa untuk terus mensupport kami dengan cara melike dan subscribe channel youtube rahminahbutik terimakasih atas perhatiannya sampai jumpa assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax